Halo semuanya, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast kelompok delapan. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai patologi kebuntingan tergait kebuntingan semu, wandering, kebuntingan ektopik, hidroamnion, dan abortus, kini kami akan membahas materi yang tidak kalah menarik, yaitu terkait gangguan anatomi organ reproduksi. Wah, kalian pasti bertanya-tanya kan, memangnya apa saja sih gangguan yang dapat terjadi pada anatomi organ reproduksi? Tapi sesuai dengan pribahasa tak kenal, maka tak tahu satu sama lain, maka dari itu sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, kelompok delapan ini terdiri dari yang pertama, saya sendiri, Nurul Juniarti, NIMB 04190120, atau bisa dipanggil Juni, lalu ada... Saya, Septi Laras, NIMB 04190080, bisa dipanggil Septi. Selanjutnya... Saya, Triya Ningrum, biasa dipanggil Arum, dengan NIMB 04190084. Nah, yang terakhir nih, yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu saudari. Halo semuanya. Kenapa, saya NIMB 041900105. Tapi, Nyaya Jun, cuma aku aja nih, yang ditunggu-tunggu. Semua anggota klon 48 nih, pasti ditunggu-tunggu. Betul banget, Nintana. Tanpa berlama-lama, karena pendengar nih, pastinya udah gak sabaran. Langsung saja nih, siapa yang moodnya udah gatel banget dan mau diskusi. Boleh-boleh, ayo kita mulai. Nih, aku, 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 gue udah penasaran banget sih, nih. Apa nih, apa sih maksudnya dari gangguan anatomi organ reproduksi? Nah, gangguan anatomi organ reproduksi itu kelainan yang berkaitan dengan perubahan anatomi organ reproduksi dari hewan. Begitu, Nintana. Hmm, gitu. Terus, kira-kira ada apa aja sih gangguan anatomi organ reproduksi itu? Nah, gangguan anatomi organ reproduksi itu ada banyak banget ya. Contohnya ada Freemartin, White Hever Disease, atau WHD, terus Hipoplasia Ovari, Kriptosid, dan Intersect. Nah, aku denger kan ya, tentang Freemartin itu. Tapi aku masih penasaran banget sih, tentang Freemartin itu. Nah, bisa gak sih kamu jelasin mengenai detail Freemartin tersebut? Coba aku jelasin ya, Tan. Nah, Freemartin itu merupakan abnormalitas kembar jantan dan betina. Freemartin ini kelainan genetik yang sering ditemukan pada sapi. Dan biasanya kurang umum terjadi pada spesies lain. Nah, biasanya itu kelahiran kembar jantan dan betina umumnya lebih dari 92 persen mengalami abnormalitas. Ya, mulai paham sekarang. Berarti Freemartin itu abnormalitas kembar jantan dan betina ya. Nah, terus kalau gitu, kok bisa terjadi Freemartin? Itu kenapa ya? Penyebabnya itu apa gitu? Nah, Freemartin ini dapat terjadi akibat perubahan organ telamin betina karena pengaruh hormon jantan selama kebuntingan kembar jantan betina pada sapi. dominasi hormon jantan, testosteron selama masa bunting akan mempengaruhi perkembangan kelamin betina. Dan dalam penerian lain itu bisa disebabkan karena Mulerian Inhibiting Faktor. Jadi, itu ya penyebab dari Freemartin. Ini masih kepo nih. Boleh nanya lagi nggak, Rum? Boleh, boleh dong. Jadi, Freemartin ini terjadinya kayak gimana sih? Di dalam kandungannya tuh gimana gitu? Setahu aku nih ya, Freemartin ini terjadi pada fase organogenesis atau pembentukan organ dari embryo di dalam kandungan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya migrasi hormon jantan melalui anastomosis vaskular atau hubungan pembeluh darah kepada ketina dan karena adanya interseksualiti atau kelainan kromosom. Freemartin itu kan abnormalitas kembar jantan betina. Nah, kalau nasib dari organ reproduksi itu, kalau nasib dari organ reproduksi sapi itu gimana? Apa dia bisa berkembang dengan normal? Tentu tidak ya, Tan. Namanya aja udah abnormalitas ya. Ini aku bantu jelasin sedikit ya. Organ sapi betina Freemartin tidak berkembang. Ovarianya itu hipoplastik. Dan ditemukan organ jantan berupa glandula vesicularis. Sehingga sapi jantan tampak, maaf, sehingga sapi betina itu tampak kejantanan seperti tumbuh rambut kasar di sekitar vulva dan pinggul ramping dengan ikhmen persisten serta sapi betina biasanya itu majir atau steril. Kalau Freemartin ini bisa diobatin atau enggak? Kalau menurut jurnal yang aku baca nih, sapi Freemartin ini merupakan cacat bawaan yang tidak dapat diobati. Tapi jika mendapatkan kelahiran dengan jenis kelamin berbeda yaitu betina dan jantan, diduga sapi darah yang lahir kembar bersama dengan sapi jantan tersebut yaitu sebagai sapi steril. Jadi diduga itu sapi betinanya itu sapi steril. Sapi yang Freemartin ini bisa dijadikan sebagai calon induk atau enggak? Lagi nih ya, sapi Freemartin ini sebaiknya tidak dimasukkan dalam calon indukan. Karena sapi betina ini bisa dilakukan steril kan ya, jadi enggak bisa dibuat indukan nanti takutnya menurun lagi. Nah, sebaiknya itu sapi betina ini bisa dilakukan pengembungan secara intensif untuk kemudian dilakukan penyembelihan. Nah, dan peternak tidak melakukan perkawinan terhadap sapi Freemartin itu, Intan. Aku udah ngerti sih tentang Freemartin ini. Nah, makasih banyak loh Rum udah ngejelasin tentang Freemartin. Jadi udah enggak kepu-kepu banget lah ini aku. Nah, sekarang jadi lebih paham sih tentang ini. Oke, siap Intan. Nah, setelah mendengar Arum sama Intan berbincang nih, jadi ikutan tergugah nih. Sebelumnya Intan nyebutin salah satu penyakit anatomi organ reproduksi itu ada yang namanya White Heaver Disease. Nah, berdasarkan feeling aku nih, White-nya tuh pasti putih nih, bener nggak? Hmm, kalau diartikan dari namanya emang White ini putih sih, tapi ada alasan dinamakan seperti itu. Aku jelasin dikit ya. Nah, jadi White Heaver Disease ini atau dapat disebut juga sebagai Aplasia segmentalis ductus mulleri. Kelayanan ini terjadi pada uterus sebagai akibat dari tidak sempurnanya persatuan kedua saluran muller pada periode embryonal, sehingga bentuk uterusnya mengalami kelainan. Lalu, untuk istilah White Heaver Disease ini, terjadi pada sapi darah yang tetap perawan atau saput darah dari sapinya tetap utuh meski sudah digagahi oleh sapi jantan. Sapi darah yang menderita kelainan ini tidak ekonomis untuk dipelihara, karena tidak berbunti atau tidak produktif. Nah, asalkan darah yang berwarna putih dari bangsa short heart. Tapi itu dulu ya. Tetapi setelah banyak penelitian, diketahui kelainan genetidik ini juga ternyata dapat dijumpai pada sapi lain yang tidak berwarna putih, seperti sapi holstein, jersir, dan bersih. Begitu ya dari sana, asal namanya. Wah, keren banget ya. Para penelitian itu bisa mengungkap soal penyakit ini lebih dalam. Nah, setelah mendengar latar belakangnya, aku jadi lebih penasaran nih buat tahu lebih lanjut terkait penyakit ini. Boleh dong di-share lebih lengkapnya? Boleh banget dong. Jadi, menurut rajadnya, terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu yang pertama adalah konstriksi atau penyempitan cornoa uteri, corpus uteri, cervix, dan vagina bagian anterior. Cornoa uteri ini berbentuk seperti pita, tidak beronggah, atau membentuk kista yang berisi lenir, berwarna kuning, atau biasanya juga coklat kemerahan. Besara kista bisa berdiameter 2-10 cm dengan dinding yang tipis dan adanya pengecilan cornoa uteri seperti pita dan rangkaian kista-kista duktus muleri. Vaginanya dapat menjadi pendek atau bagian posterior dari vagina menjadi besar sebab ada yang tertimbun. Untuk bentuk keduanya, berupa uterus unicornus. Salah satu cornoa uterinya mempunyai ukuran normal, sedangkan yang lainnya berbentuk kecil seperti pita tidak beronggah. Kebanyakan terjadi di cornoa uteri kanan. Untuk bentuk ketiga, yaitu adanya selaput darah himen yang menebal dan menetap atau persisten. Sedangkan saluran alat kelamin lainnya dalam keadaan normal. Siap yang menderita kelamin ini dapat birahi secara normal. Namun, ketika IB atau melahirkan, induknya akan kesulitan karena selaput darahnya menebal dan menutupi jalan keluar vagina. Banyak juga ya bentuknya. Tapi disebabkan oleh apa sih penyakit ini, John? Nah, untuk penyebabnya adalah diakibatkan oleh gen yang resesif yang semula diduga bertautan dengan warna putih atau sex lineage. Kalian ini, ada penyebab lain yang dapat menyebabkan kainan ini, yaitu anestrus karena genetik dan gangguan hormon. Nah, apa aja sih? Untuk anestrus karena genetik, meliputi hipoplasia ovaria, yaitu keadaan ovarium yang tidak berkembang maksimal karena keturunan. Kedua, ada agenisia ovaria, di mana sapi tidak memiliki indung telur. Lalu, free martin, di mana kelahiran kembar pedet jantan dan betina yang mengalami abnormalitas. Empat, ada atresia vulva, di mana sapi indung dengan vulva mengecil dan beresiko terhadap bistokia. Kelainan ini masih jarang terjadi pada hewan ternak. Yang terakhir adalah saluran cervix ganda, yaitu adanya kelainan pada penyatuan kedua saluran mular pada peridio embrional, sehingga ada pita yang membagi korpus uteri dan saluran cervix menjadi bagian yang terpisah. Untuk gangguan hormon, meliputi sistalvarium, yang dikatakan sistik bila mengandung satu atau lebih struktur berisi cairan dan lebih besar dibanding folikel masak. Sistalvarium ini terbagi menjadi sistapolikuler, yaitu rendahnya hormon LH, akibat kegagalan opulasi dan luteinasi pada folikel yang matang. Ada sistal luteal, di mana folikel mata yang gagal mengalami opulasi, namun mengalami luteinasi oleh tingginya hormon LTH. Dan yang terakhir adalah sistapopora, yaitu korpus uterium yang dalamnya terbentuk longga berisi cairan. Untuk gangguan hormon lain, ada selonid juga, yaitu foliasi yang tidak diikuti gejala estrus. Gangguan lainnya adalah gangguan pada pakan, di mana ransumpakan kualitas dan kuantitas rendah seperti kekurangan lemak, karbohidrat, yang dapat mempengaruhi aktivitas avarium. Lalu musim juga dapat, jadi penyebabnya nih, seperti pada musim panas, di mana kualitas hijauan menjadi menurun, sehingga hewan kekurangan asupan nutrisi. Yang terakhir adalah lingkungan, yaitu seperti kandangnya sempit, dan kurangnya ventilasi yang menyebabkan sapi menjadi stres. Banyak banget ya penyebabnya, para pertenak harus aware banget nih, pasti buat mencegah timbulnya penyakit ini. Kalau sapinya sakit, pasti mereka bakalan rugi. Nah, oh iya Jun, ada nggak yang mengakibatkan dan tindakan yang tidak dilakukan buat penyakit ini? Pengobatan maksudnya? Ternyata dong, karena peneliti udah keren-keren ya. Untuk pengobatan, dapat jawaban terapi hormonal, penyetikan hormon gonadotropin, GnRH untuk menginduksi pelepasan FSH dan LH, lalu penggunaan PMSG, perbaikan manajemen pakan ternak, pemberian antibiotik, lalu hal lain yang dapat dilakukan adalah pembedahan patent pada bandian genital. Namun, jika banyak kotoran yang terkumpul di belakang membran, perlu dilakukan pengairan saluran, penggunaan instrumen aseptik, dan larutan rebusan dengan 2 sendok teh garam hingga 1 liter air. Lalu, untuk penjegahannya, dapat jauhkan perangsangan aktivitas ovaria dengan cara pemberian SIG 3000-4500 IU dan GnRH 0,4 mg. Selain itu, juga PRID dan CIDR serta estrogen. Selain itu, ada juga pemberian nutrisi untuk menunjang saluran reproduksi, amin, fosfor, kobal, dan pangan. Lalu juga iodin selenium. Wah, lengkap ya. Penjelasannya aku masih berusaha mencerna nih. Nah, terima kasih banget nih buat Juni udah nambah bawasan kami dan jadi bertambah luas nih. Oh, sama-sama. Tapi aku ada sedikit fun fact nih. Kejadian ini lebih besar kemungkinan terjadinya pada kambing daripada domba. Nah, pada anjing, kejadian cukup langka yaitu 1 banding 5000. Dan biasanya disertai pembesaran kolonis. Eh, salah. Maksudnya disertai pembesaran plitoris dan tingkah laku birahi yang tidak normal. Sedangkan pada kucing 1 banding 2000. Aduh, aku capek banget nih yang udah ngejelasin dengan yang lebar. Nah, selagi tadi SEPTI sedang pencerna tentang wild hyperdesis, aku jadi penasaran dengan penyakit lainnya yang udah disebutin sama intas sebelumnya yaitu hipoplasia ovari atau testes. Itu penyakit seperti apa sih, SEPTI? Nah, penyakit ini tuh merupakan pertumbuhan yang tidak normal pada ovari untuk hewan betina ataupun pertumbuhan yang tidak normal pada testes hewan jantan. Nah, ini bisa terjadi di salah satu sisi yang disebut unilateral maupun keseluruhannya disebut bilateral. Begitu, Jun. Oh, terus alat reproduksinya masih bisa berfungsi gak? Dan ciri-cirinya gimana tuh? Nah, untuk hipoplasia hipoplasia sendiri ini tidak pernah sampai berfungsi atau fungsional sejak dari masa fetus. Nah, ovari biasanya kecil, tipis, terus keras, dan kadang-kadang seperti kabel di ujung ligamentumnya. Begitu, Jun. Oh, terus apa bedanya dengan hipofungsi ovari? Nah, sini aku jelasin. Untuk hipofungsi ovari itu ukurannya besar, ukurannya, kemudian besarnya, itu normal. Hanya fungsinya yang menurun. Nah, ketika diterapi FSH, akan kembali lagi fungsinya. Nah, untuk hipoplasia ovari sendiri, itu pemberian FSH pada ovari, kemudian tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan follicle, maka pemeriksaan harus periodik untuk membedakan dengan kejadian hipofungsi ovari. Untuk testis sendiri juga seperti itu, karena tidak hanya fungsinya, tetapi struktur anatominya, struktur sel-selnya sudah tidak normal atau disebut abnormal. Misal, di testis itu ada sel-sel sertolikan dan ledik. Nah, itu kita periksa adakah keduanya atau salah satunya. Nah, hal ini harus kita kaji dan dilihat. maupun ovarium nih, ada bagian korteks, ada medula, apakah obatnya itu berpengaruh atau tidak. Begitu, Jun. Oh, gitu. Nggak jelas banget nih, tapi aku jadi kepikiran, ovari kan ada dua sisi tuh. Untuk kejadian di ovari popasia sendiri, lebih sering bagian ovari yang sebelah kiri, atau nah, untuk kejadiannya sendiri, berdasarkan penelitian yang aku baca ya, itu sebesar 87,1% itu terjadi di bagian kiri gonad. Nah, untuk 4,3%-nya itu bagian kanan gonad. Nah, namun tidak ada mungkin terjadi di kedua sisi itu sebesar 8,6%. Nah, jika terjadi kedua sisi ovarium, maka saluran repronnya akan menjadi infatil dan tidak ada siklus estrus lagi. Kenapa tidak terjadi siklus estrus? Gini, Jun, siklus itu atau estrus bisa terjadi jika ada perkembangan follicle. Nah, follicle ini akan menghasilkan estrogen, maka siklus akan berlangsung. Nah, jika itu tidak terjadi, itu tidak ada, maka hewan tidak akan estrus. jadi penasaran juga nih, secara genetik terjadi di sapi apa ya? Untuk hipoflasia ovari sendiri, itu terjadi secara genetik pada gen autosomal resesif sapi yang berambut putih atau wet azure. Nah, untuk hipoflasia sendiri, itu terjadi pada swedish high-clined cattle dan short-head horn. Itu sapi-sapi yang mengalami hipoflasia ataupun hipoflasia testis pada secara genetik sapi. Wah, keren banget penjelasannya lengkap banget. Makasih banget nih Sapti, aku jadi makin terbuka banget gitu pikirannya. Tapi, walaupun aku udah nanya, aku pasti penasaran nih, aku mau nanya lagi dong, aku tadi denger soal kriptosite. Apa sih itu kriptosite itu? Nah, aku mau nyoba yang jelasin ya, Jun, kriptosite itu kelainan pada organ reproduksi berupa retensio pada satu atau kedua testis di dalam rungga perut atau abdomen atau dalam kanalis ingwinalis atau bisa disebut testis tidak turun. Nah, dimana salah satu atau kedua testis pada hewan jantan yang tidak tampak dalam skrotum, Jun. Wala, itu tuh kriptosite, testis tidak turun dalam skrotum. Kalau penyebabnya, apa sih? Kok bisa testisnya nggak turun? Nah, untuk penyebab kriptosite ini dapat disebabkan karena keturunan atau herediter, terus kelemahan dari musculus gubernaculum testis, abdominalis atau internal ingwinalisnya itu ring atau cincin lipat paha terlalu sempit sehingga testisnya tidak turun. Kemudian, alat pengantung testis atau funiculus spermatikusnya terlalu pendek. Kemudian, testis terlalu besar karena kista atau tumor. Kemudian, perilaku hewan yang sangat agresif ketika melihat hewan betinanya, Jun. Wah, banyak juga ya penyebabnya. Oh ya, kriptosite ini bisa dibedain nggak sih? Misalnya, testisnya tidak turun di skrotum, terus di testis atau ada di mana itu? Bentar, Bentar, Jun. Ini ya, kalau berdasarkan lokasi kejadian kriptosite ini dibedakan jadi tiga ada kriptosite abdominalis, kriptosite ingwinalis, dan kriptosite abdominalis incomplet. Jadi, apa sih kriptosite abdominalis itu? Testisnya berada di rongga abdomen di antara ginjal dan kantung kemih atau di dekat cincin ingwinalis internal. Nah, sedangkan untuk kriptosite ingwinalis, testis ini berada di kanalis ingwinalis atau ruang yang dibatasi oleh cincin ingwinalis internal dan eksternal. sedangkan untuk kriptosite abdominalis incomplet ini testisnya di dalam abdomen tetapi epididimisnya itu dikanalis ingwinalisnya. Oh, jadi kalau testis tidak turun itu bisa di perut ya? Kebanyakan kasus kriptosite yang sering terjadi itu di mana ya? Di perut atau di bagian lain? Nah, kalau menurut artikel yang aku baca kebanyakan kasus kriptosite ini testis dipertahankan di perut atau di kanalis ingwinalis kadang-kadang juga akan terletak di jaringan sub-hutan tepat di bawah kulit di daerah selangkangan antara analis ingwinalis dan skrotumnya. Oh, jadi di perut sama di kanalis ingwinalis yang kebanyakan terjadinya. kalau kriptosite ini bisa terjadi di satu testis saja apa bisa dua-duanya? Dan kalau dilihat dari hewan itu ada dua testis kan? Ya, benar kriptosite ini bisa terjadi secara bilateral ataupun unilateral jadi bisa cuma satu testis yang turun atau keduanya saja yang turun. Oh, terus apa bedanya? Coba aku bantu ngejelasin kalau bilateral kriptosis itu menyebabkan hewannya tidak steril. Maksudnya hewannya jadi steril gitu, nggak bisa punya keturunan karena tidak terjadi proses spermatogenesis. Sedangkan unilateral kriptosis itu spermatogenesisnya terjadi pada testis yang berada di dalam skrotum normal sehingga tetap fertil. Tetapi biasanya konsentrasi spermanya itu lebih rendah. Kriptosis unilateral ini tetap fertil sebaiknya tidak digunakan sebagai pejantan karena sifat tersebut dapat diturunkan pada keturunannya. Jadi kriptosis ini bisa diturunin ke keturunannya, ke anaknya gitu, Jun. Terus biasanya kejadiannya di hewan apa? Setahu aku kejadian kriptosis ini lebih sering terjadi pada babi dan kuda daripada ternak yang lain. Kemungkinan ini bersifat menurun yang diturunkan dari pejantan. Sifat dari kriptosis ini dominan pada babi dan kuda sedangkan pada ternak lain itu bersifat resesif. Lalu kalau ada hewan yang mengalai kriptosis ini ada tidak tindakan yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan untuk pengobatan atau tindakan kriptosis ini bisa dilakukan dengan pengangkatan testis melalui flangseliotomi intinya testisnya diangkat jadi dia tidak punya testis itu Jun. Kemudian ada penutupan cincin vaginal untuk mencegah terjadinya hernia inguinalis kemudian ada operasi flank dan operasi di daerah ventral perut begitu Jun. Wah aku jadi paham banget soal kriptosis makasih banget Arum banyak banget ya tadi apa gangguan-gangguan organ reprodisi ini gantian aku mau nanya apa nih banyak penyakit yang dapat terjadi pada anatomi organ reprodisi banyak banget aku tapi tertarik sama yang namanya intersex ada yang mau jelasin gak tentang intersex boleh boleh aku mau nyoba jelasin dikit tentang intersex ini intersex ini atau disebut dengan hermafrodite ini adalah kelainan dimana individu memiliki dua alat atau ganglamin yaitu jantan dan betina hermafrodite ini bagi menjadi dua yaitu hermafrodite kompleksus dan pseudo hermafrodite nah hermafrodite kompleksus ini merupakan individu dengan dua jenis dua alat kelamin sedangkan pseudo hermafrodite ini merupakan individu dengan alat kelamin yang tidak berkembang dengan baik contohnya itu jantan yang memiliki penis berukuran kecil atau betina yang memiliki kritoris yang membesar nah pseudo hermafrodite ini dibagi lagi menjadi dua yaitu ada pseudo hermafrodite jantan yaitu individu yang secara genetik adalah jantan dan memiliki gonad tetapi memiliki ciri morfologis betina yang khas secara sikrit dan pseudo hermafrodite betina yaitu individu yang secara genetik adalah betina tapi memiliki ciri kelamin dan sekunder jantan yang signifikan karena itu dinamakan intersek karena individunya bisa memiliki dua alat organ disebabkan oleh apa sih penyakit intersek ini penyakit jadi penyakit penyakit ini disebabkan oleh karena penderitannya ini memiliki dua jenis kromosom yaitu SX dan YSY terus kalau misal terjadi intersek itu akibatnya sendiri apa Tan soalnya kepo nih aku tunggu sabar sabar jadi akibat dari hermaphrodit ini itu penderitannya akan memiliki beberapa abnormalitas sehingga menyebabkan seksual ambiguity atau ambiguo seksual atau kelaguan jenis kelamin pada suatu individu gitu ya kasihan banget iya kalau misal yang kena intersek ini buat penderitannya terus apa sih pengobatan atau tindakan yang bisa dilakukan gitu buat sekarang sih kayaknya pengobatan yang bisa dilakukan tuh dengan melakukan operasi untuk menghilangkan salah satu dari dua organ genitalianya gitu oke oke wah masih dikit nih ya buat pengobatannya atau tindakan ini gak seperti penyakit yang tadi disemputin udah bisa pakai suntik hormon dan sebagainya makasih banget ya intan udah menjelasin aku panjang lebarnya ya sama-sama Arum keren banget nih kalian semua banyak banget ya ternyata informasi yang belum kita ketahui rasa seru banget kan podcastnya tentunya wawasan kita terkait penyakit anatomi organ reproduksi ini jadi semakin luas makasih banget buat safety intan dan Arum yang udah seru banget sharing dan ikut bertanya-tanya mungkin karena udah banyak banget yang kita diskusikan mari kita rahati dulu kali ya otak kita sejenak biar informasi tadi nempel terus di otak kita karena itu sekian podcast dari kelompok 8 apabila ada kekurangan dan salah kata kami mohon maaf dan mohon koreksinya see you di podcast selanjutnya bersama kelompok 8 dadah semuanya